Nah kita berbicara mengenai tradisi, tidak hanya kota Jakarta saja yang memiliki tradisi untuk memeriahkan tahun baru mereka, namun kita juga punya tradisi-tradisi di berbagai kota lain. Nah ini ada tradisi yang ada di kota Bogor, di mana ada tradisi tolak balas safaran, atau yang lebih dikenal dengan nama Rabu Kasan. Bagaimana tradisi ini dilangsungkan di Bogor? Tradisi tahun baru ini kita simak liputannya berikut ini untuk Anda. Puluhan warga kampung pakauman Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkumpul di kediaman salah satu toko agama untuk menggelar tradisi tolak balas Rabu Kasan. Sesuai ajaran Islam pada bulan ini, Allah menurunkan 12.000 jenis penyakit. Dengan tradisi ini diharapkan warga terhindar dari penyakit tersebut. Warga yang datang membawa paket makanan yang umumnya terdiri dari ketupat, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Makanan siap santap ini kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibagi bersama dan disantap. Setelah seluruh warga tiba, ritual Rabu Kasan dilakukan dengan membacakan doa keselamatan bersama. Tradisi mengandung pesan agar umat selalu menjaga kebersamaan, bersilaturahmi, dengan saling berbagi makanan. Acara selamatan tolak balas ini, namanya apa sih? Acara sofarang, ataupun sebutkan Rabu Kasan. Itu sudah dari dulu? Dari dulu sudah menjadi tradisi. Warga juga berdoa agar Indonesia terhindar dari berbagai mara bahaya. Tradisi Rabu Kasan kali ini bertepatan dengan malam pergantian tahun. Dengan ritual ini, warga berharap Indonesia tetap damai di tahun politik 2014. Kebetulan sekali malam ini, kebetulan pas tahun baru yang mudah-mudahan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjadi suatu apapun. Hikmahnya terhadap tahun baru ini apa? Hikmahnya terhadap tahun baru ini, yaitu menjadikan, apa ya, cita-cita kita tahun baru ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Nah, para elit politik negeri ini perlu mencontoh perilaku warga kampung Pakauman. Meski berbeda haluan dan tujuan politik, namun kesantunan dan silaturahmi tetap dijaga. Heruj Tanto, Berita Satu Bogor, Jawa Barat.